Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Di channel Dapur Atsa Kali ini aku membuat Minuman kekinian Dan ini cocok sekali buat ide jualan Buat teman-teman yang mau Tahu apa aja bahannya dan bagaimana Caranya simak videonya hingga selesai Pertama-tama disini Aku akan buat Kelapa mudanya ya Untuk resep kelapa muda Udah pernah aku share Di video sebelumnya Untuk linknya nanti aku cantumkan Di deskripsi box ya Dan untuk hasilnya Ini benar-benar mirip dengan kelapa muda Yang asli Dan untuk satu resep ini Menghasilkan lumayan banyak ya Kelapa muda Dari nutrijanya Dan ini pastinya Bikinnya gampang banget Dan buat teman-teman Yang baru nemuin channel aku Selamat datang ya Dan terima kasih sebelumnya Udah klik video ini Dan jangan lupa like Serta subscribe video ini ya Dan tak lupa Aku ucapkan juga Terima kasih kepada teman-teman Yang udah subscribe Terlebih dahulu ya Semoga kalian Diberi Kesehatan Kelancaran Dan dimudahkan Segala urusannya Amin Amin Ya Rupal Alamin Baiklah kita kembali Ke Nutrijel Dan ini udah selesai Aku Serut semuanya Kemudian ini akan Aku Tambahkan Susu evaporasi Ini setengah dari kotak Yang aku tuang ya Kemudian tambahkan Sirup koko pandan Dan susu kental manis Dan buat teman-teman Untuk takarannya ini Disesuaikan aja ya Dengan jumlah Es batu Dan airnya Jadi tidak harus patoan Seperti yang ada di video Dan Kenapa Karena Untuk takaran air Es batu itu Kita beda-beda Jadi nanti teman-teman Bisa dicicipin ya Gimana Rasanya Apakah udah manis Atau belum Jadi sesuaikan Dengan selera Masing-masing Atau juga Teman-teman bisa Menambahkan bahan lain Seperti Bici selaseh Yang direndam ya Kemudian Ini Udah aku siapkan Untuk Tempatnya Wadahnya Disini Aku gunakan Tin wall bulat Ukuran 450 ml Dan Ini hasilnya Teman-teman Tapi Mungkin Ini Agak sulit Dijangkau Untuk anak-anak SD ya Karena terlalu Banyak Dan Untuk ide lain Disini Aku sarankan Menggunakan plastik Seperti ini Disini Aku Masukkan aja Kedalam plastik Ukuran Seperti ini Udah Dipakein Karet Seperti ini Udah cukup Dan ini Pastinya Harganya Nanti bisa Lebih Murah ya Bisa Diminimkan Dan untuk Harga jualnya Bisa terjangkau Untuk anak-anak SD terutama ya Seperti ini Hasilnya Dan ini Sangat cocok Sekali Ini ditambahkan sedotan Nanti Jika dijual ya Teman-teman Atau juga Seperti ini Ini Biasanya Untuk di Resto-resto Dititipkan ya Seperti ini Ini juga cantik Tapi ini Menurut saya Untuk Jualnya itu Agak sulit ya Karena terlalu Banyak Untuk porsianya Dan Harganya pun Agak lebih mahal Daripada Yang plastik Seperti ini Jadi Teman-teman Disini Bebas ya Mau dikemas Seperti apa Teman-teman Bisa sesuaikan Dan jangkauan konsumen Teman-teman Itu Seperti apa Jadi Teman-teman Bisa Memperkirakan Sendirilah Seperti itu Akhirnya Dan Untuk harga jualnya Teman-teman Bisa hitung Sendiri ya Karena Untuk harga jualnya Tergantung dari Bahan kita Yang dipakai Serta Daerah masing-masing Itu juga Beda-beda Dan Untuk rasanya Ini Benar-benar Seger Manis Creamy Pokoknya Ini Benar-benar Recommended Untuk Ide jualan Dan Pastinya Ini cocok Sekali ya Kalau dititipkan Di kantin-kantin Sekolah Nah Sekian dulu Teman-teman Video dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Hingga selesai Dan Jangan lupa Like Subscribe Serta aktifkan Tombol lonceng Notifikasi Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru Dari aku Dan aku Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bi�� cut salir Snaps B B See See Bye Terima kasih.